Sebanyak 300 kg sabu hasil pengungkapan Polda Kalimantan Selatan dari kasus peredaran narkoba jaringan internasional dimusnahkan Rabu pagi. Pemusnahan dilakukan di lapangan Satpas Polda Kalimantan Selatan, Jalan Ahmad Yanni, km 21 Banjarbaru. Saat pemusnahan, para tersangka juga dihadirkan untuk melihat langsung proses eksekusi pemusnahan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Niko Afinta menegaskan pihaknya tidak berhenti pada pengungkapan kasus ini. Kami untuk tim masih bekerja kembali, mendalami beberapa informasi yang masuk terkait dengan pengungkapan kasus ini. Dan tim masih bekerja sama dengan Polda lain maupun Opus Pori, sehingga harapan kami bisa mengukap jaringan lain yang sudah kami dalami. Dengan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 300 kg ini, Polda Kalimantan Selatan memperkirakan sekitar 3 juta jiwa telah diselamatkan dari bahaya narkoba. Dari Junay di Kompas TV, Banjarmasin.